Dari kamar 133, Blok Mati. Sama Sheila Angelina, kamar 22, Blok Mawar. Iya, Kak. Kenapa ya? Nanti akan ada sisu baru. Kemungkinan akan dimasukin di salah satu kamar kalian. Tapi nanti Kakak konfirmasi lagi ya. Oke, Kak. Makasih ya. Semoga dia jadi teman sekamar aku. Emangnya kenapa? Gak apa-apa sih. Tapi aku cuma takut sendirian. Emang kamu gak takut? Ya enggak lah. Karena aku ada koko. Koko. Koko itu menikah kesayangan aku. Kadang kalau aku takut, aku suka ngajak dia ngobrol. Aku aneh ya. Enggak, kok enggak? Yaudah masuk yuk. Ayo. Iya, Kak Modul, Blok. Ayo. Halo, Pak. Eh, Pak. Boleh kirimin boneka yang ada di kamar aku gak? Iya. Makasih ya, Pak. Ayo. 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 Kamu siswi pindahan baru ya? Aku Nemi. Teman sekamar kamu. Kamu suka baca ya orangnya? Kalo disini tuh jarang banget kutu buku kayak kamu. Lebih banyaknya itu kutu kupret. Aku ganggu ya. Maaf ya. Ya. Emang. Kamu kena apa kau emas? nggak apa-apa kok Nani Haliansen kamu ke kantin aja Jalan nantang nyusup dah ini ada paket buat kamu Makasih ya Kak sama-sama ya hai 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 sama lagi apa bisa lihat sendiri kan hai 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 maaf ya aku ganggu Hai tunggu Hai maaf udah kasar Hai gue emang gini orangnya nggak papa kok semua orang kan punya sifat yang berbeda-beda Hai kuegi Hai Neni kamu nggak ikut istirahat kayak yang lain Hai gue enggak mau buang-buangin waktu Hai maksudnya Hai gue sekolah di sini cuman ngandelin beasiswa Hai nggak kayak kalian yang dibiayain sama orangtua kenalin teman aku namanya Bani Hai Bani ini kamu ngapain ini kenalin teman kamar aku namanya Gi Hai Gi aku Sheila Niko Koko salam kenal ya eh dan aku kelas dulu ya iya temen kamu aneh ya Hai juga kok malah menurut aku dua orangnya baik jadi Hai kau masih main sama boneka Hai Bani ini udah jadi sahabat aku Hai Hai karena maaf Rabilang Hai jangan pernah lupain teman kamu dan teman pertama aku Bani Hai Mama kamu pasti orang yang baik hati Hai menurut aku Hai mamaku itu malacar Hai Mama Hai 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 Ya halo Pak, klien udah dateng Baik, saya segera kesana Jadi, waktu kamu masih kecil Keluarga kamu udah meninggal Iya, harusnya gue ikut mati waktu kebakaran itu Mati sepertinya bukan pilihan yang buruk Gak boleh ngomong kayak gitu Menurut aku, kamu itu orang yang baik Makanya Tuhan belum izinin Makasih Tapi gue gak sebaik yang lo kira Eh, aku masuk ke kelas dulu ya Aku seneng deh Berbagi cerita sama kamu Gue juga Pelajaran kimia kalian yang pertama di tingkat SMU ini Adalah pelajaran tentang senyawa asam basah Tolong dicatat ya Senyawa asam Adalah zat atau senyawa yang dapat menyebabkan rasa masam pada setiap materi Sudah dicatat? Neni, dicatat Contohnya apa saja? Jeruk nipis Jeruk nipis Lemon Dan tomat Oke Berikutnya Menai senyawa basah Apa itu senyawa basah? Senyawa atau enggak? Ya, kenapa? Ya, senyawa asam Silah Catat Siapa? Kiri-kirinya apa? Rasanya asam Neni Neni Kamu kenapa? Silah Bawa dia kuat ke S Cepat Ya, Pak Ayo, pelan-pelan Kau hendak Kau hendak Aku hendak tahu Aku enggak tahu Neni kenapa tadi Neni Tapi dia tadi kayak gini Ini aneh banget Neni Ya, kenapa? Nggak tahu Neni Ya, udah tunggu sebentar Kakak ambil nerputi ya Neni Neni Neni, kamu kenapa sih? Kamu lihat apa? Bersi 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 Neni 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 Nih Kau minum air putih Bu ya Tadi lo ngomong soal ibu is hitam Maksudnya apa? Nggak apa-apa Gue cuma asal ngomong doang kok Eh, eh udah dong Bisa nggak sehari aja Lo nggak usah ganggu dia Lo diem Gue cuma pengen tahu Kenapa anak ini ketakutan Nggak ngomong gue Eh Jawab Kenapa lo teriak Nggak ngomong gue Lo pikir gue setan Gini ya Lo kalau mau caper Nggak usah bawa-bawa gue Ngerti Angeliada Treyu 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apapun nyebabnya Yudha bunuh diri. Sekarang, kalian semua kembali ke tempat. Ayo. Nenny. Nenny, aku benar-benar gak nyangka deh. Apa, ini ada hubungannya sama yang kamu bilang? Iblis hitam. Aku lagi gak kepengen bahas sekarang. Baiklah, sekarang kita lanjutkan pelajaran. Buka halaman 29. Dan kerjakan latihan 5. Ta-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah. Terima kasih. 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 Maaf ya, Ibu tidak punya apa-apa karena jarang ada tamu datang ke rumah Gak apa-apa kok, Bu Kalian berdua datang kemari apa yang mau disampaikan Ini tentang yang terjadi di asrama early belakangan ini, Bu Memang terlihat seperti kecelakaan atau bunuh diri Tapi sebenernya mereka dibunuh Dibunuh? Siapa yang membunuh mereka? Saya bisa melihat, Bu, dan mereka yang sudah meninggal, dibunuh sama iblis Kamu punya buktinya? Baik Ibu akan mencoba menyelidiki dulu hal ini Untuk sementara ini, kalian berdua sebaiknya fokus pada pelajaran kalian Karena sebentar lagi, kalian kan akan menghadapi ujian semester Baik, Bu Kalau gitu, kami pamit Terima kasih banyak, Bu Luan, kenapa? Yauda Yauda Helena Kalau kamu tahu sesuatu Tolong kasih petunjuk Eleanor Eleanor Terima kasih. Terima kasih. Coba lo nanya, Bu Sherly. Dia pasti tahu. Bu Sherly? Iya. Bu Sherly yang ngurusin pepustakaan. Dia juga dikenal sebagai ensekulpedia berjalan di sekolah ini. Lambang ini mirip sebuah buku yang ada di sini. Coba kamu cari di blok D baris kedua. Judulnya nekromansi history. Makasih ya, Bu. Nani Heliansen. Iya, Bu. Kenapa? Maaf, Ibu hanya penasaran. Apa betul Ibu kamu bernama Sopia? Ibu kenal sama Mama saya. Pantas wajah kamu familiar. Ya, dia dulu sering sekali datang ke sini. Dia siswi yang pandai. Silahkan kamu cari bukunya. Makasih ya, Bu. Gi, yang kamu cari ada di halaman 113. Nanti kalau ada petunjuk lain, aku kabarin. Makasih ya, Gi. Nekromansi adalah ilmu hitam yang dapat membangkitkan orang yang telah mati. Teknik ini sangat kuat. Tapi membutuhkan korban 16 jiwa demi membangkitkan secara utuh mayat menjadi hidup. Sang Iblis dipanggil untuk mengumpulkan jiwa-jiwa ini. Sang Iblis biasanya akan mengurung jiwa-jiwa dan dikumpulkan dalam wadah berupa Gucci. Bangsa Babylonia memanggil Iblis ini dengan sebutan Etemu. Etemu diciptakan oleh bayangan. Dan Etemu sangat takut dengan cahaya. Gilap. Bu, Nani. Kamu harus lihat ini. Bayangin, udah berapa banyak siswi yang jadi korban. Pokoknya kita harus temuin Gucci itu. Iya, tapi di mana? Hilda ngasih petunjuk. Tentang lemari. Mungkin Gucci itu ada di lemari. Iya, pengen penen. Maksudnya kita harus nyari seluruh lemari yang ada di asrama ini? Enggak harus semuanya. Cukup satu. Ruang hanya dikunci. Hatinya ada sesuatu di belakang. Kamu di sini aja ya. Takutnya ada panel di sekitar. Hati-hati. Tepuk... Bye-tepuk. Terima kasih telah menonton 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 Bisa lihat sendiri kan? Belajar sendirian itu gak enak Aku temenin ya Duduk kamu Mama perhatikan belakangan ini Nilai-nilai pelajaran kamu terus saja turun Ini pasti karena kamu tidak disiplin dalam belajar Mulai sekarang Kamu harus belajar dua kali lebih keras Daripada teman-teman kamu yang lain Hai Belajar sendiri itu gak enak Ya gak Ghi? Gimana kalau kita belajar bareng? Sofi, Ghi Kalian lihat deh nilai aku Untuk pertama kalinya Menguji aku Kalian harus mencontoh kedua teman kalian ini Nilainya saling kejar Jika Anastasia terus berprestasi Maka Anastasia bisa saja menggeser posisi Ghi Dalam mendapatkan beasiswa Kalian juga bisa seperti mereka Kalau sudah selesai Kalian jangan lupa cuci tangan ya Banyak bahan kimia disini Baik Ghi Kamu jadi kromatasia gak? Soalnya Bu Emil masak enak loh Aku ada urusan lain Kamu beneran gak mau ikut ke asyara uang tonnya Anastasia Sorry Aku harus belajar Aku ketahat dulu ya Aku ketahat dulu ya Ghi Aku pergi dulu ya Gak lama kok Cuma orang lemah yang gampang puas Dan mama tidak pernah didik kamu jadi orang lemah Cukup ma Aku ini bukan mama Aku gak mau jadi seperti mama Yang ditinggal papa karena mama tanya gue Kamu memang beda sama mama Terlalu lemah Inga Anastasia Kalau sampai beasiswa itu tidak kamu dapatkan Jangan panggil saya mama Selamat ulang tahun Anastasia Semoga panjang umur Sehat selalu Dan dibanggahin kelamak orang tua Amin Terima kasih Sofi Aku panggahin Buka ini kalau kamu udah sampai asrama ya Kamu janji sama aku Ma Ma Maafin aku ma Ma Maafin aku ma Terima kasih Tasha 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 Terima kasih. 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 Nenek. Terima kasih. 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 Tapi dia akan menyusul Anastasiaku, yang dibunuh oleh manusia secara kecil. Anastasia tidak dibunuh, Bu. Dia bunuh diri. Kau pikir saya bodoh? Saya punya bukti ini. Surat ini diberikan Anastasia sebelum dia memutuskan untuk bunuh diri. Ibu bisa lihat sendiri. Aku berdiri di antara kebingungan, sahabatku, seperti matahari yang menyinari hidupku. Membuatnya penuh arti, tapi ibuku, ia duniaku tempat dimana aku hidup. Aku tak bisa kehilangan keduanya. Apalah arti diriku ini? Hanyalah ranting kecil yang berdiam dalam sebuah persimpangan. Maafkan aku. Aku telah menyerah. Mungkin benar, kata mama. Aku pecundang. Aku tidak seperti dia. Maafkan aku. Maafkan aku yang tidak sempurna ini. Semoga kepergianku ini memberi arti. For the greatest people in my life, I love you all. Dia selalu menjadikan ibu sebagai idolanya. Tapi dia tidak bisa membiarkan Gigi keluar dari sekolah karena dia. Sementara Sofia tidak ingin menyerahkan surat itu ke ibu. Biar dia tanggung bebannya sendirian demi sahabatnya. Sekarang semuanya sudah terlambat. Semua sudah terlambat. Sementara Ibu. Sementara Ibu. Sementara Ibu. Sementara Ibu. Sementara Ibu.